Selamat malam, salam sejahtera isu hangat malam ini, Perdana Menteri Ismail Sabriakub usul bubar Parlimen minggu depan. Menurut sumber dalaman, perjumpaan sekumulan menteri dan timbalan menteri di sebuah hotel, andalah untuk memastikan bahwa semua Menteri UMNO menyokong usul pembubaran awal Parlimen di mesyuarat Kabinet Rabu depan. Ismail Sabri boleh sahaja bersetuju untuk menghadap yang di-Pertuan Agung Rabu depan dan meminta Parlimen dibubarkan. Namun Seri Paduka Baginda Tuanku tidak semestinya perlu mencetuskan pilihan daya umum, kata sumber daripada Regi Jesi Raitaudin. Ramai bertanya kepada beliau sama ada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriakub akan bersetuju dengan kluster mahkamah dan menasihati yang di-Pertuan Agung dalam masa terdekat untuk membubarkan Parlimen. Regi Jesi menjawab bahwa saya tidak mungkin tahu kesudahannya, tetapi menjangkakan bahwa satu atau dua kejutan besar bakal berlaku dalam masa terdekat. Ini kerana kluster mahkamah hendak Parlimen dibubarkan secepat mungkin, dan saya jangkakan Ismail Sabri akan ditekan untuk menghadap yang di-Pertuan Agung seawal Rabu depan untuk meminta Parlimen dibubarkan. Apakah itu sebabnya sekumpulan menteri dan timbalan menteri UMNO berjumpa semalam? Menurut sumber dalaman, perjumpaan itu adalah untuk meyakinkan sekumpulan menteri dan timbalan menteri yang kurang bersetuju dengan pembubaran awal Parlimen agar usul tersebut disokong oleh semua menteri UMNO. Ini untuk memastikan bahwa mesyarat kabinet yang membincangkan pembubaran awal Parlimen akan mendapat sokongan majoriti. Adakah Ismail Sabri tertekan untuk mencetuskan pembubaran Parlimen? Nampaknya begitulah. Sebagai syarat menyokong pembubaran awal Parlimen, Ismail Sabri boleh sahaja menuntut kepastian daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mungkin dalam bentuk hitam putih bahawa dia akan menjadi calon tunggal Perdana Menteri jika Barisan Nasional memenangi pilihan raya umum ke-15. Namun, Zahid boleh menolak tuntutan ini dan memberikan kata putus kepada Ismail Sabri sama ada secara pribadi atau sebagai wakil kluster mahkamah untuk mencetuskan pembubaran Parlimen dalam masa terdekat. Andai kata Zahid berbuat demikian dan andai kata Ismail Sabri mengingkari Zahid, kluster mahkamah boleh membuat salah satu daripada beberapa pergerak berikut antaranya memasukkan perjanjian dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan persetujuan bahawa Anwar akan menjadi calon Perdana Menteri dalam tempoh tertentu selepas pilihan raya umum ke-15. Syaratnya, Pakatan Harapan perlu segera membatalkan MOU bersama kerajaan dan bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama Barisan Nasional selepas pilihan raya umum ke-15. Menunggu sehingga 31 Julai 2022, yaitu tarik luput MOU sebelum menarik sokongan terhadap Ismail Sabri bagi menumbangkan kerajaan adalah pilihan yang kedua. Dalam kedua-dua senario ini, Ismail Sabri tidak akan menjadi calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Namun, Zahid sendiri tertekan karena jika kluster mahkamah menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri yang di-Pertuan Agong boleh memilih untuk tidak mencetuskan pilihan raya umum dan sebaliknya menubuhkan mageran. Atas sebab itulah kluster mahkamah terdesak untuk memastikan bahawa mesyuarat kabinet yang membincangkan pembubaran awal-awal Parlimen akan mendapat sokongan semua Menteri UMNO. Saya difahamkan ini bagi meningkatkan tekanan terhadap Ismail Sabri untuk mencetuskan pembubaran Parlimen dan meningkatkan kemungkinan diadakan pilihan raya umum. Barangkali itulah sebabnya Datuk Suri Najib Hiltun Razak mengadakan program mengejut di Pulau Pinang dan mengarahkan sekumpulan individu untuk menyambut kedatangan beliau. Pada pendapat saya, ini adalah propaganda untuk meyakinkan yang di-Pertuan Agong bahawa pilihan raya umum perlu diadakan segera kerana barisan nasional terlalu kuat sehingga mampu mencinakkan DAP di Pulau Pinang. Siapakah calon Perdana Menteri Klaster Mahkamah? Menurut sumber, Klaster Mahkamah mahukan sama ada Datuk Suri Najib Tun Razak atau Datuk Suri Muhammad Hassan menjadi calon Perdana Menteri. Disebabkan itu, Zahid tidak mampu memberikan sebarang kepastian kepada Ismail Sabri bagi jawatan berkenan. Adakah Ismail Sabri mempunyai pilihan lain pula? Ismail Sabri boleh sahaja bersetuju untuk menghadap yang di-Pertuan Agong selepas mesurat Kabinet Rabu Depan dan meminta Parlimen dibubarkan. Namun, Seri Paduka Baginda, Tuanku tidak semestinya perlu mencetuskan pilihan raya umum. Sebaliknya, yang di-Pertuan Agong boleh memilih untuk menubuhkan mageran selepas membuarkan Parlimen atau menolak nasihat Perdana Menteri dan mengistiharkan darurat politik. Banyak lagi pilihan yang ada pada yang di-Pertuan Agong dan saya jangkakan, klaster mahkamah kini berada dalam keadaan cemas kerana apa sahaja boleh terjadi sekiranya Seri Paduka Baginda, Tuanku tidak bersetuju pilihan raya umum diadakan dalam masa terdekat. Sumber dipetik daripada deterdofos.net Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda silat tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Haa, mai sini, mai sini, mai sini. Ada gosip nak aku beritahu kepada kamu semua. Dengar-dengarnya ada beberapa orang ahli Parlimen, Kabinet, Menteri dan Timbalan Menteri yang diarahkan supaya letak jawatan. Haa, siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. Mai sini, aku nak cerita dengan kamu semua dulu. Beberapa hari yang lepas, satu usul kerajaan yaitu usul Sosma telah ditolak dan telah menang dengan undi 86 berbalas 85. Undian itu memberikan kemenangan kali pertama kepada pembangkang untuk usul kerajaan. Ini bukan usul pembangkang tapi ini usul kerajaan ditolak oleh pembangkang. Tapi yang menariknya, 50 orang ahli Parlimen tak hadir semasa undian itu. Dan yang paling hangat lagi, 4 orang paling hot FM yang tak hadir di sana adalah Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, Ahmad Maslan, dan juga Muhyiddin Yassin. Dan, apa yang berlaku hari ini menurut seorang ahli Parlimen paling otai di UMNO yaitu Kuli Tengku Razali Hamza arahkan semua menteri dan timbalan menteri yang tak hadir mengundi-undi usul kerajaan itu cepat-cepatlah letak jawatan menurut Kuli kerana Anda sudah melepaskan tanggung jawab Anda yang paling besar yaitu mengundi usul kerajaan. Dan usul ini bukan usul keci-keci ini usul besar ini usul penting ini bukan usul sekadar usul biasa ini bukan usul tentang jual karipap ini bukan tentang usul tentang jual nigoreng apakah ini soal keselamatan negara tapi menurut beberapa orang penganalisis politik pemerhatian politik mereka seperti tidak mengambil berat tentang peranan sosma ini jadi selepas ini kalau sosma ini luput pada bulan julai nanti bermakna Malaysia sudah tidak ada undang-undang untuk lagi seperti ISE jadi ini satu berita yang agak mengecewakan kita menurut Kuli sepatutnya menteri-menteri ini timbalan-timbalan menteri ini yang masuk dalam kabinet Ismail Sabri Yaakob patut dipecat kerana tidak melakukan tanggung jawab mereka yang sepatutnya mereka tidak mengundi dan menurut Hamzah Zainuddin dalam pendedahannya petang tadi ada beberapa orang yang waktu pembentangan waktu pendebatan waktu pembentangan soal isu samsusma ini mereka ada dalam dewan tapi menjelang pengundian tiba-tiba mereka keluar dewan dan tidak muncul-muncul lagi dan hilang entah kemana menjadi hantu apakah itu yang dicakap oleh Hamzah dan menurut Hamzah mungkin mereka tak suka dengan dia sehingga mereka tak nak mengundi akhirnya kerajaan kalah jadi saya memang setuju juga dengan Kuli kalau menteri timbalan menteri yang sepatutnya tanggung jawab mereka menentukan dasar keselamatan negara undang-undang negara ini patut mengundi patut menentukan nasib rakyat ini kalau mereka secara sukarela letak jawatan itu yang terbaik menurut Kuli mereka patut bertanggung jawab cepat-cepat letak jawatan karena mereka sudah melupakan tanggung jawab dan mereka gagal menjalankan tugas mereka sebagai ahli parlimen yang mengundi dan kenapa tidak hadir kita pun tak tahu ada beberapa orang yang sudah memberikan penafian kenapa mereka tidak hadir salah satu orang yang paling top adalah Kuli Kuli katakan eh Kuli pula Ahmad Maslan Ahmad Maslan mengatakan beliau tidak hadir karena anda tahu apa masalah dia dia tak tahu ada pengundian biasalah itulah semangat Maslan dia memang ada jawaban yang paling luar biasa nasib baik dia tak bagi pantun kalau dia bagi pantun lagi hebat kan jadi Ahmad Maslan katakan dia tak tahu ada pengundian itu sebab dia tak buang undi Najib pula katakan dia tak dapat mengundi karena dia ada di parlimen tapi ada satu cebisan tweet yang mengatakan bahwa beliau aku lupa sudah lah apa yang dia cakap itu dan macam terkantoy pula so itu isu hangat petang ini sebelum kita berpisah silah tinggalkan komen kamu adakah anda bersetuju dengan Kuli yang mengatakan perlu menteri dan kabinet tidak bertanggung jawab ini yang menyebabkan usul kerajaan kali pertama kalah di Dewan Rakyat ini rekod Malaysia atau gagal dimenangkan Kuli kata perlu letak jawatan ikuti terus berita penuh selepas ini tapi sebelum itu tinggalkan komen anda kalau kamu setuju mereka perlu letak jawatan tekan butang like komen dan share videonya kita jumpa lagi bongkar jangan tak bongkar ulas jangan tak ulas ulas jangan malu-malu bongkar sampai terlalu kita jumpa lagi bye bye